Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad Ada pertanyaan Apakah Muhammadiyah membolehkan tahlilan Seperti mengucapkan kata La ilaha illallah Sebanyak 33 kali Saya rasa lebih menenangkan dan menyejukkan hati Serta menciptakan situasi yang islami Jawaban Pertanyaan tersebut sebenarnya sudah sering ditanyakan dalam pengajian-pengajian Dan pernah juga dijawab lewat suara Muhammadiyah secara singkat Namun Namun demikian kami tidak keberatan menjelaskan kembali lewat suara Muhammadiyah Agar pembaca lebih mudah memahaminya Jika yang dimaksudkan tahlil adalah membaca La ilaha illallah Muhammadiyah tidak melarang Bahkan menganjurkan agar memperbanyak membacanya Berapa kali saja Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Fadzkuruni azkurkum Wa syukuruli walatagfurun Karena itu ingatlah kamu kepadaku Niscaya Aku ingat pula kepadamu Dan bersyukurlah kepadaku Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku Kemudian Allah juga berfirman Kul innama huwa ilahu wahid Wa innani bari ummi ma tushrikun Katakanlah sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maesah Dan sesungguhnya aku berlepas diri Dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah Perintah berzikir dengan menyebut Lafal jalalah La ilaha illallah Dalam hadis-hadis pun banyak diungkapkan Antara lain ialah Kala Rasulullah s.a.w Fa innallaha Kodaharram alannari Man kala La ilaha illallah Ya batagi bi zalika wajuhallah Ruahul Bukhari Artinya Rasulullah s.a.w bersabda Maka sesungguhnya Allah Telah mengharamkan atas neraka Terhadap orang yang mengucapkan La ilaha illallah Yang dengan lafal tersebut Ia mencari keriduan Allah Ruahul Bukhari Kemudian Hadis lain Nabi Hurerata Kala Rasulullah s.a.w La nakula Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Adalah lebih saya cintai Daripada terbit matahari Ayat-ayat Al-Quran Dan hadis-hadis tersebut Memberikan pengertian bahwa Memperbanyak membaca tahlil Adalah termasuk amal ibadah Yang sangat baik Sehingga mereka yang memperbanyak tahlil Dijamin masuk surga Dan haram masuk neraka Tentu saja Tidaklah cukup hanya Mengucapkannya Atau melafalkannya saja Melankan harus menghadirkan hati Ketika membacanya Dan merealisasikannya Dalam kehidupan keseharian Yaitu dengan memperbanyak amal soleh Dan meninggalkan segala macam syirik Baik syirik besar Maupun syirik kecil Yang dalam istilah Muhammadiyah meninggalkan TBC Tahayul Bid'ah Dan kurafat Tahayul ialah Mempercayai adanya Hayalan datangnya Bala atau musibah Yang dibawa oleh makhluk Allah Seperti burung Burung hantu Kucing Ular Dan sebagainya Bid'ah Ialah melakukan ibadah Yang tak pernah diajarkan Dan tak pernah Diamalkan oleh Rasulullah S.A.W Atau oleh para sahabatnya Kurafat Ialah Mempercayai Kisah-kisah Yang batil Seperti Kisah Nyai Roro Kidul Yang katanya Dapat membuat Manfaat Dan mudarat Sehingga Harus diberi Sesajian Padahal Laut adalah Makhluk Allah Yang tak dapat Membuat manfaat Dan mudarat Jika masih Berbuat sirik Dan tak beramal soleh Sekalipun Membaca Tahlil Ribuan kali Tidak ada Manfaatnya Maka Yang sangat penting Sebenarnya Ialah Bahwa Tahlil itu Harus benar-benar Diakini Dan diamalkan Dengan Berbuat Amal soleh Sebanyak-banyaknya Maka yang dilarang Menurut Muhammadiyah Adalah Upacaranya Yang dikaitkan Dengan 7 hari Kematian Atau 40 hari Atau 100 hari Dan sebagainya Sebagaimana Dilakukan oleh Pemiluk Agama Hindu Apalagi Harus Mengeluarkan Biaya besar Yang kadang-kadang Harus pinjam Kepada Tetangga Atau Saudaranya Sehingga Terkesan Tabazir Atau Berbuat Mubazir Pada Masa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Perbuatan Semacam Itu Dilarang Karena Beberapa Orang Muslim Yang berasal Dari Yahudi Yaitu Abdullah Bin Salam Dan Kawan-kawannya Minta izin Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Memperingati Dan beribadah Pada Hari Sabtu Sebagaimana Dilakukan Ketika Mereka Masih Beragama Yahudi Tetapi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Memberikan Izin Dan Kemudian Turunlah Ayat Ya Ayyual Lazina Amanu Dukhulu Fisil Mikafah Wala Tat Tabi Kutu Atis Syaiton Innahu Lakum Madu Mubin Hai Orang-orang Yang beriman Masuklah Kamu Kedalam Islam Secara Keseluruhan Dan Janganlah Kamu Turuti Langkah-langkah Syaitan Sesungguhnya Syaitan Itu Musuh Yang Nyata Bagimu Menurut kami Yang dimaksud Dengan Situasi Islami Islami Situasi Yang Sesuai Dengan Syariat Islam Dan Bersih Dari Segala Macam Larangan Allah Termasuk Syirik Tahayul Bid'ah Kurafat Dan Lain-lainnya Sumber Majalah Suara Mumadiyah Nomor Sebelas Tahun 2003 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh